Intro Pada kali ini saya ingin mengongsikan satu tajuk yaitu biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka Pernahkah anda mendengar perkataan seperti itu? Apa benar ada keadaan yang seperti itu? Ganjil ya? Mungkinkah ada orang mati yang menguburkan orang mati? Tidak mungkin bukan? Saya percaya teman-teman yang lain sudah pernah mendengar tentang perkataan ini dan mengerti atau memahami makna perkataan itu Mari kita langsung membaca di dalam kitab Injil Matius Pasal 8 ayat 22 Tetapi Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati Menguburkan orang-orang mati mereka Dalam ayat ini ada dua jenis orang mati Yang pertama orang mati yang menguburkan Dan yang kedua Orang mati yang dikuburkan Apakah ada orang mati yang masih berdiri dan bergerak Sehingga dapat menguburkan orang yang sudah mati Apa memang ada situasi seperti itu? Orang mati yang menguburkan orang mati di sini Pastilah bukan orang yang mati jasmani atau tubuhnya Jika belum mati Kenapa Yesus menyebutkan sebagai orang yang mati? Apa Yesus keliru? Sudah tentulah tidak saudara Yesus tidak keliru Dia adalah Tuhan Dan dia maha mengetahui Manusia hanya memandang lahirnya sahaja Pandangan manusia itu terbatas Yesus memandang segala-galanya Dari segi jasmani Maupun batinia Atau roh manusia itu Orang-orang yang pergi menguburkan orang yang mati itu Mati rohani mereka Manakala orang mati yang dikuburkan itu Adalah orang yang mati jasmani Atau tubuhnya Mahupun rohnya Kenapa mati rohani mereka? Mereka belum mengenali Yesus Dan belum menerima Yesus Walhal Yesus adalah kebangkitan dan hidup Yesus adalah satu-satunya Jalan kebenaran dan hidup Mari kita membaca dalam Yohanis Pasal 11 ayat 25 Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepada aku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Nah saudara Dalam ayat ini Perkataan Yesus ini Jelas sekali Ada dua jenis Jelas kematian Pertama adalah kematian jasmani Atau tubuh ini Kematian jenis ini akan dialami oleh setiap orang Tidak mengira usia Kedudukan dan statusnya Namun untuk jenis kematian yang kedua itu Tidak semua orang akan mengalaminya Di sini dikatakan Bagi mereka yang telah percaya Yesus Menerima Yesus Walaupun mereka mati Jasmani Atau tubuhnya Mereka akan hidup kembali Syukur puji Tuhan Ada pengharapan Bagi orang Yang percaya Yesus Kembali kepada perkataan Yesus Di dalam kitab Injil Matius Pasal 8 Ayat 22 tadi Yesus sebenarnya sedang berkata-kata Dengan seorang Yang mahu mengikuti dia Namun orang ini Beralasan Memberikan alasan Untuk menangguhkan Atau tidak mahu ada komitmen Untuk mengikuti Yesus Apakah alasan orang tersebut? Dalam ayat 21 mengatakan Dia mahu saja Mengikuti Yesus Tetapi Ada halangan Yaitu urusannya Tanggung jawabnya Terhadap Bapanya Ataupun keluarganya itu Menghalang dia Peristiwa ini Kita harus membacanya Bersamaan dengan Kitab Injil Lukas Pasal 9 Ayat 60 Tetapi Yesus berkata Kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi engkau Pergilah Dan beritakanlah Kerajaan Allah Di mana-mana Daripada ayat ini Kita mengetahui Bahwa orang ini Ada tanggung jawab Untuk Mengikut Yesus Melaksanakan tanggung jawabnya Untuk memberitakan Injil Orang ini Ada tanggung jawab Terhadap Yesus Yaitu Untuk pergi Memberitakan Injil Namun Orang ini Beralasan Untuk tidak Berkomitmen Melaksanakan Kewajipannya itu Jawaban Yesus itu Menyatakan Alasannya Tidak dapat Membenarkannya Yesus berkata Biarlah Orang mati Menguburkan Orang mati mereka Satu teguran Kepada Orang ini Sebenarnya Bahwa jika Dia membelakangi Komitmennya Terhadap Yesus Dia juga Akan tergolong Dalam golongan Orang Yang mati Jiwa rohaninya Ini adalah Ketegasan Keseriusan Berhubung dengan Keselamatan Jiwa rohani kita Menunjukkan Demi keselamatan Jiwa rohani kita Tidak boleh Kita Berkompromi Betapa Kita tidak boleh Meringan-ringankan Atau Mengabaikan Aspek Keselamatan Jiwa rohani kita Kita tidak boleh Menunda-nunda Keselamatan Jiwa kita Jangan seperti Seorang kawan Yang berkata Kepada saya Nanti Waktu Saya sudah tua Barulah saya Berhabisan Bergiat Aktif Datang ke gereja Katanya Jangan Seperti itu Karena Orang Seperti ini Orang yang berkata Seperti ini Lupa Dua Pekara Pertama Hidup dan matinya Itu Bukan dibawa Kuasanya Yang kedua Kesengajaannya Untuk tidak Menguduskan hari Sabat Tidak dapat diganti Hari ini Atau Masa ini Waktu ini Tidak dapat diganti Bukan seperti Barang yang lain Rosat Kita boleh ganti Tetapi hari ini Kalau sudah berlalu Tetap berlalu Jadi kalau kita Telah meninggalkan Satu sabat Artinya Dalam Rekod kita Memang Kita telah kehilangan Satu sabat Jadi kita tidak boleh Katakan Ah nantilah Sekarang ini Masih muda Berhabisan Beseronok Mencari uang Dan sebagainya Nanti sudah tua Baru berhabisan Bergiat Untuk Tuhan Tidak ada Seperti itu Saudara Tuhan Yesus Mengasihi Orang ini Lalu dia berkata Kepada orang ini Tetapi engkau Ikutlah aku Dan beritakanlah Injil Saudara Untuk mengikut Yesus secara Bersungguh-sungguh Kita kena Memikul salib Kita membaca Dalam Injil Matius Fasal 16 Ayat 24 Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Setiap orang Yang mau Mengikut aku Ia harus Menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Ada Tiga perbuatan Yang disebutkan Disini Pertama Mengikut Yesus Kedua Menyangkal diri Dan ketiga Memikul salib Jika seseorang itu Hanya Maha Mengikut Yesus Tetapi Dia tidak Maha Memikul salib Tidak Dapat Demikian Saudara Dia Belum Berjaya Dia Belum Mengikut Yesus Sesungguhnya Pengakuan Dan Apa ini Pengikutannya Yang demikian itu Tidak diterima oleh Tuhan Karena Mahu Mengikut Yesus Ada tiga Elemen itu Mengikut Yesus Harus Menyangkal diri Dan Memikul salib Tiga ini Tidak boleh Kurang Kurang Satu Artinya Belum Belum Sempurna Ataupun Belum Sungguh-sungguh Kita telah Mengikut Yesus Dalam Kitab Injilukas Fasal 14 Ayat 27 Disana Dikatakan Tidak Dapat Menjadi Murid Jadi Saudara Tidak Boleh Kurang Dari Satu Di Antara Tiga Elemen Tadi Mesti Semuanya Ada Mengikut Yesus Menyangkal diri Dan Memikul salib Jika tidak Ia akan Seperti Orang Mati Yang Menguburkan Orang Mati Mereka Orang Yang Menolak Yesus Dan Tidak Mahu Berkomitmen Tidak Mahu Memikul Salib Adalah Orang Yang Mati Secara Rohani Demikianlah Saudara Sedikit Perkongsian Tentang Perkataan Ini Semoga Mendapat Sedikit Pencerahan Dan Dapat Memahami Firman Tuhan Ini Tuhan Memberkati Sekalian Jumpa Lagi Amen Tuhan 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 Terima kasih.